Dua warga Dusun Semonet, Kabupaten Pekalongan, mendapatkan bantuan rumah gratis karena tempat tinggalnya terdampak banjirop. Mereka mendapatkan rumah tinggal gratis di desa Tratebang, Kecamatan Wonekerto, Kabupaten Pekalongan. Setelah terima kunci rumah diwarnai tangis haru, pasalnya impian selama ini terwujud dengan pindah ke rumah baru dan terbebas dari banjir. Lazis membangunkan dua rumah ini di atas lahan relokasi milik pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan luas tanah 48 meter persegi. Mereka menikmati bagaimana perasaan senang-senang, tak bisa. Aku bayangkan senang-senang seperti apa, senang-senang banget. Dulunya sering kebanjiran gak bu? Ya gak sakit setiap hari makanan, banjir. Memang rutin ya bu? Masalahnya tanahnya semakin ambles detik, walaupun udah tinggi, ngelulau kan tinggi 70 cm. Itu relok yang terakhir, keren banget. Airnya juga ngair. Gimana bu dapat rumah seperti ini? Senang? Semoga ada yang disampaikan. Senang banget. Aminah dan Kartona merupakan dua warga Dusun Semonet yang namanya tidak tercantum sebagai penerima bantuan rumah relokasi dari pemerintah provinsi maupun pusat. Dari total 100 kakak yang menerima, hanya dua orang yang tidak lolos verifikasi. Dinas Perkim Kabupaten Pekalongan meminta bantuan kepada Lazismo agar bisa membantu membuatkan rumah untuk Aminah dan Kartona. Dari rencana relokasi 100 kakak saat itu dengan 100 rumah, itu ternyata ada dua orang yang namanya tidak masuk baik di bantuan pusat maupun bantuan provinsi. Nah setelah kita tanya bagaimana kondisi kedua itu, memang keduanya layak untuk menerima. Mereka berdua pada awalnya tidak terkabar di dua bantuan pemerintah ini. Kemudian ya karena mereka kondisinya sudah sama dan pastinya juga setiap tahun pasti juga tenggelak airnya akan semakin tinggi. Kita mengupayakan lewat yang lain. Memililah ketika kelasismo, ternyata ada alokasi bantuan seperti itu setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Pekalongan tengah berupaya merelokasi 98 kakak lainnya dari pesisir pantai yang selama ini tergenang banjir ke kompleks perumahan yang ada di desa Tratebang, Wonekerto, Kabupaten Pekalongan. Ditargetkan pada akhir tahun ini, seluruh warga penerima bantuan rumah sudah bisa pindah ke rumah baru.